Oke, jujur aja menurut gue tampilan default dari Macbook tuh agak boring, simple, dan polos banget. Nah, makanya di video kali ini, gue akan kasih tau gimana caranya ubah tampilan homescreen Macbook dari yang awalnya polos kayak gini, jadi begini. Dan tampilan ini nggak cuma buat estetik aja, tapi juga ada gunanya. Sebagai catatan, untuk video kali ini gue menggunakan Macbook dengan macOS Onoma, jadi beberapa settings mungkin cuma ada di macOS Onoma, tapi kebanyakan yang akan kita bahas kali ini juga udah ada di macOS versi sebelumnya. So, langsung aja pertama-tama kita atur dulu beberapa settings buat di homescreen Macbook sebelum kita customize lebih jauh. Pertama, dari wallpapernya dulu. Nah, untuk wallpaper sebenarnya bawaan dari macOS sendiri juga udah ada banyak dan bagus, tapi kalau teman-teman mau customize lebih jauh lagi, gue juga merekomendasikan website Unsplash buat cari wallpaper yang bagus. Di Unsplash ini ada wallpaper yang free, ada juga yang berbayar, tapi untuk video kali ini kita cari yang free dulu aja, soalnya yang gratis juga banyak yang bagus kok. Kalau teman-teman mau pakai wallpaper yang sama seperti yang gue pakai di video ini, kalian tinggal search aja abstrak, terus kalian filter wallpapernya hanya untuk yang orientasi landscape, dan kalian bisa langsung ketemu wallpaper ini. Terus tinggal download yang original size, supaya kualitasnya yang paling bagus. Atau gue juga akan taruh linknya di deskripsi video ini, supaya kalian bisa lebih gampang ketemu. Kalau sudah di-download, kalian tinggal atur jadi wallpaper Macbook kalian seperti ini. Gimana? Wallpapernya bagus kan? Sebenarnya kalian juga bisa pakai wallpaper lain yang sesuai dengan selera kalian, tapi untuk video kali ini kita coba pakai wallpaper yang sama dulu aja. Oke, setelah kita ketemu wallpaper yang bagus, kita ke bagian system settings, tepatnya di bagian displays. Nah, gue biasanya selalu setting tampilan more space di Macbook yang gue pakai, dibandingkan yang tampilan default. Karena menurut gue tampilannya lebih pas, seperti text, icon, dan sebagainya, nggak makan space layar terlalu banyak, tapi nggak kekecilan juga. Next, gue juga mau bikin dock di Macbook ini cuma muncul pas gue arahin pointer mouse aja, tapi nggak mau selalu kelihatan. Caranya juga gampang banget, temen-temen tinggal ke system settings lagi, terus ke bagian desktop and dock, dan nyalain setting automatically hide and show the dock. Tujuannya biar kelihatan lebih rapi aja sih tampilan homescreen Macbooknya, soalnya kalau docknya kelihatan terus, itu kelihatan agak rame gitu. Terus masih di bagian desktop and dock, sekarang kita lanjut scroll ke bawah, ke bagian hot corners. Nah, di setting ini kalian bisa atur, supaya setiap kali pointer mouse-nya diarahin ke pojok layar, kalian bisa menjalankan fungsi tertentu. Misalnya pas diarahin ke pojok kanan bawah, bisa langsung buat quick note, terus pojok kanan atas bisa langsung buka mission control, pojok kiri bawah buat launchpad, dan pojok kiri atas buat application windows. Temen-temen bisa atur sesuai keinginan kalian, setiap bagian pojok ini mau buat apa, bisa juga buat lock screen, screen saver, dan sebagainya. Hot corners ini juga merupakan fitur yang bagus buat maksimalin homescreen Macbook kalian, karena bisa langsung diakses lewat bagian pojok layar. Nah, setelah kita atur beberapa settings tadi, kita lanjut ke bagian homescreen. Supaya tampilan homescreen Macbook kalian rapi, gue lebih saranin jangan taruh file apapun di desktop, karena nanti jadi kelihatan nggak rapi. Tapi gue juga ngerti, kadang memang penting buat taruh file di desktop, supaya lebih gampang diakses. Dan kalau kalian mau taruh file di desktop, make sure kalian klik kanan di desktop, dan klik use text. Nanti semua file dengan format yang sama, akan dijadiin satu, biar nggak berantakan. Jadi file foto akan digabungin jadi satu, sama foto lainnya, terus file video juga digabungin. Paling kalau ada beberapa folder, itu nggak bisa digabungin. Tapi menurut gue, fitur stacks ini cukup membantu, supaya tampilan homescreennya jadi lebih rapi. Atau bisa juga kalian matiin setting show items, yang ada di desktop mdoc, biar semua file di desktop nggak kelihatan. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau kasih tau satu aplikasi bagus, yaitu CleanMyMac X, yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Nah, salah satu cara buat merawat Macbook kalian, adalah dengan menjaga sistemnya tetap bersih, dari sampah atau junk files yang nggak perlu. Karena lama-kelamaan, seiring kalian pakai, bisa menumpuk dan bikin Macbook jadi makin lambat. Dengan CleanMyMac X, kalian bisa bersihin Macbook kalian, dari file-file yang nggak perlu seperti ini, lewat fitur smart scan. Tinggal satu kali klik. Nggak hanya itu aja, teman-teman juga bisa menjaga Macbook kalian, dari malware, atau menjaga privacy aktivitas browsing kalian. Dan teman-teman juga bisa dibantu, buat uninstall aplikasi dengan bersih, tanpa file sisa apapun, di CleanMyMac X. Buat teman-teman yang tertarik, sekarang lagi ada diskon 30% yang akan berlangsung selama 24 jam, jadi langsung aja klik link CleanMyMac X yang ada di deskripsi video ini. Nah, sekarang pasti banyak dari teman-teman udah nungguin nih, gimana caranya ubah tampilan Macbook jadi seperti yang gue contohin di awal tadi. Tenang aja, ini caranya gampang banget kok. Pertama, yang kalian butuhkan adalah aplikasi Widgeter. Aplikasi ini bisa kalian download dari App Store, dan kalian bisa pakai beberapa widgetnya, ada yang gratis, dan ada yang berbayar. Tapi menurut gue yang versi gratis juga udah bagus kok. Dan kalau mau bayar pun, sekarang lagi ada diskon Black Friday, jadi bisa bayar langganan per bulan, atau beli aplikasinya seharga 200 ribuan untuk sekali bayar. Tapi untuk video kali ini, kita coba yang versi gratis dulu aja, supaya teman-teman semua juga bisa ikutin. Nah, karena ini yang versi gratis, cuma bisa pakai tema yang The Beginning yang ini. Tapi jujur aja, menurut gue yang ini sebenarnya udah bagus. Ketika teman-teman klik, nanti ada preview tampilan tema widgetnya, tinggal klik Apply, dan langsung jadi kayak gini. Gimana? Gampang banget kan? Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Nggak, nggak, belum selesai guys. Masih ada lagi kok yang perlu diatur, supaya tampilannya jadi lebih cakep. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, loh, kok wallpaper-nya jadi pakai yang ini? Kan maunya pakai yang tadi kita udah download dari Unsplash. Tenang aja, kalian tinggal set jadi wallpaper lagi foto yang tadi, dan widgetnya nggak akan hilang kok. Jadi tinggal ganti wallpaper aja. Oke, sekarang kita ke widgetnya dulu, buat lihat ada widget apa aja sih. Nah, yang pertama, yang paling besar tentu ada hari, bulan, tanggal, dan jam. Terus di bawahnya ada tampilan kalender mini dalam bulanan. Terus di sebelah kanan ada widget buat kasih tahu storage, termasuk kalau ada storage eksternal. Terus di atasnya ada informasi tentang penggunaan CPU dan RAM. Terus di sebelahnya lagi, di atas hari, tanggal, ada widget buat informasi cuaca. Dan di bagian sebelah kiri, ada widget now playing Apple Music, informasi speed internet, dan baterai Macbook. Nah, tapi dari tampilan widget ini, nggak semuanya mau gue pakai sih, soalnya ada yang menurut gue nggak perlu ditampilin di homescreen Macbook, dan ada juga yang tampilannya menurut gue kurang bagus. Untuk widget jam, cuaca, dan yang di sisi kanan ini menurut gue oke lah. Tapi gue mau ganti semua yang ada di bagian kiri. Yang pertama, untuk widget now playing, mau gue ganti sama aplikasi sleeve. Aplikasi buat now playing. Karena menurut gue, tampilan widget dari sleeve ini lebih bagus, dan yang gue suka juga dari aplikasi sleeve ini adalah, bisa kalian customize layoutnya mau kayak gimana, terus juga bentuknya bisa kalian atur, jadi fleksibel banget. Buat hapus widgetnya, kalian tinggal klik kanan aja, terus pilih yang remove the widget from desktop. Kalau gue sendiri pakai tema yang aero, dengan layout vertikal, dan ukuran artworknya seperti ini, jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Untuk posisinya, kalian perlu matiin pintu screen edge, supaya sleeve-nya ini nggak nempel di pojok layar aja. Tapi bisa kalian geser kemana aja, seperti ini, dan teman-teman tinggal arahin ke sebelah jam. Aplikasi sleeve ini bisa kalian download dari App Store, dengan harga Rp129.000, tapi gue lebih saranin kalian buat langsung download dari website-nya sleeve aja, karena lebih murah. Harganya Rp5,99 dolar sekali bayar. Tapi kalau teman-teman mau pakai widget bawaan, dari aplikasi Widgetter tadi, ya boleh juga. Selain itu, gue juga mau ganti widget speed internet, karena menurut gue nggak gitu penting buat ditaruh di homescreen, dan widget baterai ini juga mau gue ganti dengan widget baterai bawaan dari macOS. Karena menurut gue widget baterai dari macOS, bisa menampilkan informasi yang lebih lengkap, nggak hanya cuma baterai MacBook aja. Buat tambahin widget baterai, teman-teman tinggal klik kanan di bagian desktop, pilih edit widget, terus ke bagian baterai, dan pilih widget yang paling kecil. Menurut gue widget baterai dari macOS lebih lengkap, bisa tampilin informasi baterai 4 device, dibandingkan widget dari Widgetter, yang cuma bisa kasih lihat baterai MacBook aja. Nah, sebenarnya ada aplikasi bagus lainnya buat customize homescreen MacBook, nama aplikasinya adalah Wiji. Gue juga udah pernah buat videonya tentang cara customize homescreen iPhone pakai aplikasi Wiji, dan sebenarnya di MacBook juga bisa. Tapi aplikasi Wiji ini lebih ribet cara buatnya, karena kalian bener-bener bisa customize banyak banget. Kalau di aplikasi Widgetter ini, dari yang gue coba minusnya kalian nggak bisa klik widget, terus langsung buka aplikasinya. Jadi misalnya kalian klik widget yang hari dan tanggal, itu pas kalian klik, nggak bisa langsung buka aplikasi kalender. Nah, kalau di aplikasi seperti Wiji, kalian bisa atur tuh, pas diklik mau diarahin ke aplikasi apa. Plus minus lah ya, kalau di aplikasi seperti Widgetter, itu cara pakenya lebih gampang dan simple, tapi nggak bisa terlalu di customize. Sedangkan di aplikasi seperti Wiji, itu kalian bisa customize sampai detail, tapi cara pakenya jauh lebih ribet. Selain itu, ada aplikasi bagus juga yang bakal membantu banget buat temen-temen, nama aplikasinya adalah Linear Mouse. Nah, aplikasi ini bisa bantu kalian buat customize cara pake mouse. Kalau bawaan dari macOS sendiri, setting mouse-nya agak terbatas, tapi lewat aplikasi Linear Mouse, kalian bisa atur lebih jauh lagi. Temen-temen bisa atur reverse scrolling, akselerasi dan speed mouse-nya juga bisa kalian atur untuk vertical dan horizontal. Terus fitur yang menurut gue bagus, kalian bisa atur konfigurasi mouse-nya mau kayak gimana, untuk aplikasi tertentu. Jadi di bagian atas setting Linear Mouse ini, kalian klik yang All Apps, dan tinggal pilih aja aplikasi apa yang mau ada setting mouse khusus. Plus yang gue suka banget dari aplikasi Linear Mouse ini adalah gratis. Temen-temen tinggal download aja dari website Linear Mouse secara gratis. Oh iya, aplikasi Linear Mouse ini juga bisa muncul di menu bar, jadi bisa kalian akses dengan mudah. Ngomong-ngomong soal menu bar, ada beberapa aplikasi yang bagus, yang bakal bikin menu bar kalian punya fungsi yang lebih banyak. Yang pertama, ada aplikasi Copy Clip. Jadi aplikasi Copy Clip ini adalah Clipboard Manager, supaya setiap temen-temen copy paste sesuatu, nanti kalian bisa cek riwayat copy paste kalian dari aplikasi Copy Clip. Nanti aplikasi ini bisa muncul di menu bar, yang ikonnya kayak peniti seperti ini, yang kalau kalian klik, nanti langsung kelihatan riwayat copy paste kalian. Temen-temen juga bisa atur di setting Copy Clip, mau simpen riwayat copy pastenya maksimal sampai berapa jumlanya, dan berapa yang ditampilkan juga. Aplikasi Copy Clip ini juga gratis, jadi temen-temen tinggal langsung download dari App Store. Selain itu, ada aplikasi lainnya yang bagus buat menu bar Macbook kalian, yaitu One Thing. Jadi lewat aplikasi ini, kalian bisa tulis sesuatu di menu bar, sekalian bisa bantu buat ingetin juga, misalnya mau lakuin sesuatu. Jadi misalnya kalian bisa tulis edit video, nanti tulisan edit videonya akan muncul di menu bar seperti ini. Sesuai namanya lah, One Thing. Jadi kalian bisa tulis satu hal di menu bar, sekaligus jadi reminder. Aplikasi One Thing ini juga gratis, jadi bisa langsung kalian download dari App Store. Nah, masih ada satu aplikasi lagi yang bagus buat menu bar, supaya kelihatan lebih simple, nama aplikasinya adalah Hidden Bar. Jadi sesuai namanya, aplikasi Hidden Bar ini fungsinya buat umpetin icon aplikasi yang ada di menu bar, kalau udah terlalu banyak. Ketika kalian udah install aplikasi Hidden Bar, nanti ada icon panah seperti ini di menu bar Macbook kalian, yang kalau kalian klik, ada garis pembatas ini nih. Nanti teman-teman tinggal geser ke sebelah kiri icon aplikasi yang mau kalian umpetin, dengan cara tahan tombol comment, dan drag icon-nya ke sebelah kiri garis. Nanti semua icon yang ada di sebelah kiri garis, akan diumpetin, jadi menu bar kalian tetap simple. Mungkin kalau aplikasi di menu bar kalian nggak terlalu banyak, kalian nggak perlu-perlu banget buat pakai Hidden Bar ini, tapi kalau misalnya aplikasinya ada banyak, aplikasi ini bisa membantu supaya menu bar kalian tetap rapi. Satu lagi bonus buat kalian yang udah nonton sampai detik ini, buat teman-teman yang mau Macbook kalian punya screensaver kayak gini, kalian tinggal download aja aplikasi Flipklock di App Store, dan ini juga ada yang versi gratisnya, walaupun fiturnya lebih terbatas. Nanti teman-teman tinggal ke setting, terus ke screensaver, terus kalian perlu download file buat screensaver-nya dulu, kalau sudah di install, nanti bisa langsung kalian pilih di setting screensaver. So, itu dia cara ubah tampilan Macbook versi gue sendiri. Teman-teman nggak harus ikutin sama persis sih, kalian juga bisa customize sesuai dengan selera kalian, tapi menurut gue tampilan seperti ini cukup bagus, dan ada fungsinya, jadi nggak sekedar buat keren-kerenan aja. Kalau teman-teman ada rekomendasi aplikasi bagus buat customize homescreen Macbook, boleh banget buat tambahin di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe, supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!